Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita mulai pelajaran kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Muklas Son Aley, biasa dipanggil Pak Muklas Rumah saya di Jalan Danau Beratan, Sawu Jejar Malang Saya pengganti dari guru sebelumnya, yaitu Pak Torik Di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI Ya mungkin itu saja perkenalan dari saya Sekarang kita lanjut ke pembahasan kita kali ini Yaitu kita akan membahas peristiwa kerosulan Nabi Muhammad S.A.W Namun sebelum itu kita awali dengan pembacaan doa sebelum belajar terlebih dahulu Tangannya diangkat, kepala ditundukkan Ilah hadirat Nabi Mustafa Muhammad S.A.W. Wa'alihi wa'azwaji wa'adhuri ya'atiwi wa'alibadi ajmain shay'un lillahi laluhum al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladina an'amta alayhim Ghayyir ilmadubi alayhim wa'aladhalin Amin Raditubillahirrahmanirrahim Wabal-islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabi zidani ilma Warizukni fahma Amin Ya Rabbal'alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Nawaitu al-ta'aluma Wa'al-ta'liyema Wa'al-tadhakura Wa'al-tadhakura Wa'al-naf'a Wa'al-antifaa Wa'al-ifadata Wa'al-a-istifadata Wa'al-hatha Wa'ala-tamasuki Bikitab Allah Wa'al-sunna rasulihi Wa'ad-du'aa Ila'al-huda Wa'ad-dalalata A'ala'al-khair Ibtqa'a Wajih Allah Wa'am-arudatihi Wa'qur'bih Wa'thwaabihi Wa'subhanahu wa'ata'ala Wa'al-hamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Anak-anak Sekarang kita masuk pada materi kita kali ini Yaitu peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW Yang pertama adalah memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Berasal dari keluarga yang disegani dan dihormati di kota Mekah Yaitu dari suku Quraish keturunan Bani Hashim Pada pengasuhan pamannya yaitu Abu Talib Nabi Muhammad SAW Mendapat amanah Yaitu membantu menyediakan air bagi orang yang datang ke Ka'bah Untuk pemujaan berhala Walaupun demikian Beliau tidak pernah mengikuti upacara tersebut Beliau merasa risau Dan merasa gelisah terhadap kaumnya yang menyembah berhala Oleh karena itu Menjelang usianya yang ke-40 tahun Rasulullah sering bertafakkur Beruzlah Mengasingkan diri Dan merenung dengan sungguh-sungguh Nabi Muhammad SAW Beruzlah untuk tafakkur Dan memikirkan jalan keluar Agar kaumnya tidak lagi berperlaku jahiliah Dan juga sesat menyembah berhala Kemudian tempat yang digunakan Nabi Muhammad SAW Adalah Di Gua Hiro' Yaitu Gua yang terletak di gunung Atau Jabal Nur Sekitar 6 km Sebelah utara Masjidil Haram Di kota Mekah Jadi Tempat Bertafakurnya Nabi Muhammad Adalah di Gua Hiro' Yang letaknya Di dekatnya Masjidil Haram Yaitu di kota Mekah Hal ini dilakukan Nabi Muhammad SAW Dengan tujuan Menjauhkan jiwa dan raganya Dari urusan keduniawian Dengan bertafakkur Nabi Muhammad SAW Juga terhindar dari pergaulan Dengan orang-orang yang berahlak buruk Yaitu Yang berperilaku jahiliah Sejak usia remaja Nabi Muhammad SAW Tidak suka bergaul Dengan orang yang senang mabuk-mabukan Berjudi Berfoya-foya Sehingga jiwa dan raga Nabi Muhammad Senantiasa terjaga Dan selalu bersih Perilaku masyarakat Arab Jahiliah Yang selalu menggantungkan Keberuntungan hidupnya Kepada hal-hal tahayyul Berhala-berhala Menyembah benda langit Adalah perilaku yang sejak kecil Oleh Rasulullah Atau Nabi Muhammad SAW Hindari Jadi Rasulullah Menghindari itu Semua dari Sejak Rasulullah Ataupun Nabi Muhammad Masih kecil Jiwa dan raganya Selalu menolak Dan Selalu terjaga Dari perilaku-perilaku tersebut Maka Tidak heran Sebelum menerima Wahyu Nabi Muhammad SAW Lebih sering menyendiri Dan merenung Untuk beribadah Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim AS Uslah dan tefakur Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW Adalah memikirkan Dan merenungkan Keadaan penduduk Mekah yang sesat Dan penuh kemaksiatan Cara beribadah Seperti itu Juga disebut Dengan tahannus Yaitu beribadah Selama beberapa malam Dan menjauhkan diri Dari dosa Beliau mengadukan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang perbuatan Masyarakat Arab Yang jauh dari Adab manusia Yang bermantabat Mereka sering melakukan Tindakan tercelat Di luar kemanusiaan Dan penuh Dengan kemaksiatan Nabi Muhammad SAW Sangat prihatin Dengan keadaan tersebut Dan berharap Suatu ketika Dapat memperbaiki Keadaan tersebut Melalui tafakkur Nabi Muhammad SAW Membersihkan hati Serta bermunajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar masyarakat Arab Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Ke pembahasan Yang berikutnya Yaitu Nabi Muhammad SAW Menerima wahyu Yang pertama Ketika Nabi Muhammad SAW Genap berusia Empat puluh tahun Tampaklah Tanda-tanda Kerasulan Pada dirinya Yaitu Berupa mimpi Yang benar-benar Terjadi Mimpi tersebut Memang benar Dan sering datang Seperti fajar Yang terang Di pagi hari Mimpi tersebut Ia alami Selama enam bulan Anak-anak Sampai pada suatu malam Beliau mengalami Peristiwa yang luar biasa Tepatnya pada tanggal 17 Ramadhan Atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi Nabi Muhammad SAW Melihat cahaya Yang terang Benderang Di Gua Hiro Dikisahkan bahwa Malaikat Jibril Muncul dengan cahaya Yang membutakan Di hadapan Nabi Muhammad SAW Kemana pun Nabi memandang Cahaya tersebut Selalu Membutakan matanya Malaikat Jibril Adalah Malaikat yang bertugas Menyampaikan wahyu Dari Allah SWT Dan saat itu Malaikat Jibril Muncul dalam Wujud manusia Malaikat Jibril Datang dan berkata Kepada Nabi Muhammad SAW Ikro' Muhammad Yang artinya adalah Bacalah Muhammad Namun Nabi Muhammad SAW Menjawab dengan Jawaban Aku tidak dapat membaca Kemudian Malaikat Jibril Mendatangi Dan merangkul Nabi Muhammad Dengan Rangkulan yang Sangat kuat Dan kemudian Dilepaskannya Kembali Setelah itu Malaikat Jibril Berkata lagi Kepada Nabi Muhammad Ikro' Namun Nabi Muhammad Tetap menjawab Bahwa beliau Tidak bisa membaca Demikianlah Sampai Tiga Kali Sampai Dengan Rangkulan Yang sangat Kuat itu Sehingga Nabi Muhammad Sulit untuk Bernafas Dan Malaikat Jibril Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad Bacalah Ikro' Namun Nabi Muhammad Juga menjawab Aku tidak bisa Membaca Dan setelah itu Sewaktu Menerima Jawaban yang sama Malaikat Jibril Pun membimbing Nabi Muhammad Untuk membaca Surat Al-Alaq Ayat Satu Sampai Lima Yang berbunyi Ikro' Bismi Rabbika Alladhi Kholak Kholak Al-Insana Min Al-Alaq Iqro' Warabbukal Akram Alladhi Allama Bil-Qalam Allama Al-Insana Malam Ya'lam Ayat Satu Sampai Ayat Lima Kemudian Sesudah Mengalami Peristiwa Tersebut Nabi Muhammad Sallallahu Ala Alihi Wasallam Keluar Dari Gua Hiro Dan pulang Ke rumah Dalam Kondisi Ketakutan Beliau Gemetar Kemudian Beliau Ketakutan Badannya Menggigil Dan Berkeringat Khadijah Merasa Heran Melihat Kondisi Suaminya Karena Selama Ini Belum Pernah Terjadi Kepada Suaminya Khadijah Berusaha Menenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Ala Ali Wasallam Kemudian Setelah Hilang Rasa Takutnya Nabi Muhammad Menceritakan Menceritakan Semua Yang Telah Dialaminya Di Gua Hiro Kemudian Khadijah Mengajak Nabi Muhammad Untuk Bertemu Dengan Pamannya Yang Bernama Warokoh Bin Naufal Setelah Nabi Muhammad Menceritakan Semua Kemudian Khadijah Mengajak Nabi Muhammad Untuk Bertemu Dengan Pamannya Yang Bernama Warokoh Bin Naufal Warokoh Bin Naufal Ini Adalah Orang Yang Memiliki Pengetahuan Yang Luas Tentang Kitab Taurat Dan Kitab Injil Kemudian Warokoh Ini Mengatakan Bahwasannya Yang Datang Kepada Nabi Muhammad Itu Adalah Malaikat Jibril Dan Malaikat Jibril Itu Datang Untuk Menyampaikan Wahyu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Ala Alihi Wassabi Wassalam Sekarang Kita Lanjut Ke Materi Kita Yang Berikutnya Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Ala Alihi Wassabi Wassalam Menerima Wahyu Yang Kedua Setelah Mendapatkan Nasihat Dari Warokoh Bin Naufal Nabi Muhammad Sallallahu Ala Alihi Wassalam Berharap Menerima Perintah Selanjutnya Namun Beberapa Hari Lamanya Wahyu Tersebut Tak Kunjung Datang Dalam Sejarah Islam Masa Terputusnya Wahyu Tersebut Disebut Dengan Fatratul Wahyi Yaitu Masa Berselangnya Wahyu Pada Malam Ke-40 Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Ala Alihi Wassalam Berjalan Menuju Wahyu Ia Mendengarkan Suara Hai Muhammad Kau Benar Utusan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Ala Alihi Wassalam Ketakutan Dan Segera Kembali Ke Rumah Dan Meminta Kepada Istrinya Yaitu Khadijah Untuk Menyalimutinya Saat Disalimuti Nabi Muhammad Kembali Mendengar Suara Yang Terdengar Semakin Jelas Malaikat Jibril Mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Ala Alihi Wassalam Lalu Turunlah Ayat 1-5 Al-Quran Surat Al-Mudasir Dan Mulai Saat Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Ala Alihi Wassalam Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Rasul Dengan Demikian Tugas Rasul Untuk Menyerukan Dan Menyebarkan Agama Islam Kepada Seluruh Umat Manusia Mulai Dijalankan Dan Orang Yang Pertama Yang Mengakui Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Ala Alihi Wassalam Adalah Rasul Atau Utusan Allah Adalah Istrinya Sendiri Yaitu Khadijah Tulluk Nah Itulah Berarti Khadijah Menjadi Orang Yang Pertama Masuk Agama Islam Mungkin Ini Yang Bisa Pak Muklas Sampaikan Kurang Lebihnya Pak Muklas Mohon Maaf Insyaallah Lain Waktu Kita Sambung Kembali Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh